Intro Ogah ambil resiko, Sintayong tak akan turunkan Shane Patinama dan Sananta jelang hadapi Australia Akui takjub dengan Indonesia, pelatih Australia tak sabar hadapi Indonesia di depan ribuan supporter Garuda Jelang hadapi Indonesia, penyerang Australia waspadai serangan tajam sekuat Garuda Berikut, kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih Selengkapnya, you simak video ini sampai selesai Intro Ketua Umum PSSI Erick Tohir memastikan akan memberikan bonus kepada seluruh tim dan offline Ovisial timnas Indonesia yang berlagak di Piala Asia 2023 Bonus itu merupakan ganjaran atas keberhasilan tim Garuda yang melanggang ke babak 16 besar Sebuah pencapaian sejarah sejak keikutsertaan Indonesia diajang tertinggi sepak bola di Bonoa Asia Kendati demikian, Erick Tohir meminta kepada penggawa timnas Indonesia Untuk tidak terpaku pada bonus yang akan diberikan, melainkan bermain untuk mengukir prestasi Kalau 16 besar sudah ada bonus yang disiapkan, nanti kalau lolos 8 besar ada lagi bonus Jadi, jangan bicara bonus terlebih dahulu Bicara prestasi Ujar Erick Tohir Pelatih tim nasional Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan akan mencoret pemain usai uji coba melawan Uzbekistan Saat ini timnas Indonesia U20 tengah dipersiapkan mengikuti sejumlah turnamen Seperti piala IPEF U19 2024 dan kualifikasi piala Asia U23 2025 Target terbesar timnas Indonesia U20 adalah lolos ke piala dunia U20 2025 mendatang Bongkar pasang pemain terus dilakukan Indra Syafri Setelah menjalani pengusatan latihan di Qatar pada Desember Sejumlah pemain dicoret guna digantikan pemain lain Promosi degradasi itu bakal kembali terjadi setelah uji coba melawan Uzbekistan pekan depan Timnas Indonesia U20 akan menggelar evaluasi usai dua uji coba lawan Thailand Yang berakhir dengan kekalahan 1-2 dan lawan Uzbekistan Di mata Indra Syafri, pembentukan tim usia muda akan selalu mengalami perubahan Karena itu dibutuhkan promosi degradasi Setelah dua uji coba lawan Thailand dan Uzbekistan Timnas U20 akan kembali memantau pemain dari piala Soratin Mengenai pemain yang akan dimainkan lawan Uzbekistan pada uji coba kedua Indra Syafri akan melakukan rotasi Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tak mau ambil resiko Dengan melakukan perubahan sekuat inti timnya saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Sehingga pemain yang belum bermain sama sekali di fase grup Piala Asia 2023 Kemungkinan tidak akan dimainkan Sintayong saat jumpa Australia nanti Ya, tim nasional Indonesia akan bersuah dengan Australia di Jasim Bin Hamad Stadium pada malam ini Laga tersebut akan menjadi penentu nasib kedua tim di Piala Asia 2023 Beberapa jam menjelang pertandingan, Sintayong dipertanyakan karena tidak menurunkan beberapa pemain tim nasi Indonesia Nama-nama seperti Ramadhan Senanta, Wahyu Prasetyo, dan Shane Fatinama belum mendapatkan menit bermain di Piala Asia Mengenai hal itu, Sintayong mengatakan ini merupakan situasi yang normal bagi semua tim di turnamen tersebut Apalagi pergantian pemain dalam sebuah pertandingan harus menyesuaikan regulasi Sebab itu, Sintayong mengisaratkan masih belum bisa mengubah komposisi utama tim nasi Indonesia untuk pertandingan melawan Australia Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak akan mudah mencoba hal baru untuk laga yang penting karena terlalu beresiko Walaupun kita mempunyai 26 pemain, tetapi pemain yang bermain untuk pertandingan itu normalnya 16 Saya pikir ini situasi seperti tim lain, mayoritas seperti itu Dan juga peluang untuk pemain yang belum bermain sejauh ini, itu tidak mudah Untuk memberikan kesempatan kepada pemain itu bermain melawan Australia, jelas Sintayong Sementara itu, Sintayong menyadari Australia merupakan lawan yang tidak mudah untuk ditaklukkan Meski demikian, pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan Tim nasi Indonesia akan berjuang habis-habisan dalam laga 16 besar tersebut Pelatih tim nasi Australia, Graham Arnold, memastikan laga melawan tim nasi Indonesia akan berjalan dengan sengit Di atas kertas, tentu Australia lebih diunggulkan dalam duel ini Namun, pasukan Sintayong datang dengan kepercayaan diri dan ambisi untuk melangkah jauh dari turnamen ini Graham Arnold menjelaskan, sekuat Garuda saat ini sudah banyak perkembangan Menurutnya, laga nanti akan jadi duel seru antara kedua tim yang berambisi mendapatkan hasil maksimal di Piala Asia Termasuk memperebutkan tiket lolos ke babak selanjutnya Saya pikir, nanti anda akan melihat bahwa ada banyak wajah baru di tim nasi Indonesia Banyak dari mereka adalah pemain keturunan yang akan bermain untuk tim nasi Indonesia Tetapi pada akhirnya mereka akan bermain untuk tim nasi Indonesia Ujar Graham Arnold Pelatih berusia 60 tahun ini juga menilai kompetisi bergensi di kanca Asia ini sudah menjadi lebih baik Bahkan dia juga mengaku bisa saja kalah saat berhadapan dengan Indonesia jika tidak mempersiapkan diri dengan baik Berbicara tentang tim lawan, tim nasi Indonesia di bawah asuhan Sintayong saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata Laga sekuat Garuda di Pase Group jadi bukti bahwa mereka sudah berjuang keras untuk bisa menembus babak 16 besar Graham Arnold juga sudah mempelajari permainan tim lawan dan mereka optimis bisa mendapatkan hasil terbaik Mereka telah menunjukkannya dalam kompetisi ini sejauh ini melawan Jepang dan Irak Betapa kuatnya mereka Jelas mereka menang atas Vietnam Jadi anda tahu bahwa kami telah menyaksikan semua pertandingan Kami telah melakukan semua riset Dan anda tahu bahwa kami telah mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan Jelas Graham Arnold Penyerang tim nasional Australia Craig Goodwin mewaspadai serangan tim nasi Indonesia pada pertandingan babak 16 besar Piala Asia nanti malam Sepanjang Pase Group Indonesia selalu mencetak gol di setiap pertandingan Total tim asuhan Sintayong tersebut telah mencetak 3 gol Dari segi produktivitas gol Australia juga tak cukup mentereng dengan mencetak 4 gol sepanjang Pase Group Namun Goodwin mengungkapkan akan memanfaatkan permainan di sepertiga akhir lapangan Untuk membongkar lini pertahanan keruda yang digalang oleh Justin Habner dan kawan-kawan Kita bisa melihat apa yang telah dilakukan Indonesia dan bagaimana mereka menyerang Jadi itu adalah sesuatu yang harus kami waspadai dan kami tidak bisa kehilangan fokus Jika kami bisa menampilkan penyelesaian di sepertiga akhir Kami bisa membawa permainan ke level berikutnya Ujar Goodwin Penyerang Alweda SC tersebut mengungkapkan timnya telah melakukan persiapan yang matang jelang pertandingan nanti Meski mempunyai produktivitas gol yang hampir seimbang Namun Indonesia perlu bekerja ekstra untuk membongkar lini pertahanan tim berjuluk Socceros Sejauh ini Australia hanya kebobolan 1 gol sepanjang babak fase group Terima kasih telah menonton!